Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Yang masih di UKDR Oke teman-teman di kesempatan lain kita akan berbagi informasi Kembali yang masih di seputar penerimaan Peserta rindik baru Khusus untuk cincang SMA ataupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan Berbagi informasi ini mengenai Bagaimana sih cara menentukan peringkat atau Rengkeng ya Untuk siswa yang diterima ini Jika siswa yang mendaftar itu Melebih panggu atau kebutuhan sekolah Nanti kita akan bahas untuk Di setiap jalur pendaftaran ya Mulai dari tahap 1, 2, 3, 4 Dan juga 5 Teringatin teman-teman juga harus paham ya bahwa Di dalam sertifikat lomba yang telah kalian upload Misalkan di pendaftaran di jalur Pestasia jalur lomba itu juga Nilai atau skornya Nah ini gambarnya Seperti ini teman-teman ya Misalkan di pengumuman nanti ya Misalkan di penerimaan tahap 1 Ini contoh tahun 2023 kemarin ya Ketika teman-teman ini diterima Ini bagaimana kriterinya Misalkan Misalkan ya Di sini paku di sekolah itu Misalkan SMA ini adalah 256 ya Kemarin Misalkan ini kan sudah dibagi di beberapa jalur ya Seperti kemarin sudah kita jelaskan Misalkan Pagunya awal itu adalah 352 Nah di jalur afirmasi Misalkan di sini kan hanya diambil 7% itu adalah 25 siswa Misalkan Nah ini bagaimana jika misalkan pendaftarnya adalah 100 Kan tidak mungkin ya di afirmasi itu 100 orang itu kan diterima semua kan tidak mungkin Misalkan ini Jalur nilai misalkan ya Di jalur nilai ya itu misalkan ada pendaftarnya jumlahnya ini Kita kasih contoh misalkan 116 Nah padahal Untuk pagu awal sekolah itu kan hanya 352 Nah sedangkan untuk Apa namanya Jalur prestasi akademik Di jenjang SMA ya Itu kan cuma 25% Yang diterima hanya 88 siswa saja Nah ketika Apa namanya pendaftarnya 116 itu bagaimana ya Cara menentukannya Peringkatnya Atau rankingnya itu seperti apa Nah kemarin kita juga sudah menyinggol sedikit ya Misalkan disini tadi yang diterima kan 88 siswa ya Nah bagaimana ketika nilainya kan sama Ya ke nomor 89 kan nilainya kan sama Kok yang diterima kok masih UKDR 7 Kok enggak masih UKDR 46 Nah ini Nah yang akan kita bahas ini adalah ini Jadi bagaimana cara menentukannya Peringkatnya ini kok bisa Di atasnya dari ini Jadi namanya ada ranking atau pemeringkatan Nanti kita akan bahas di video ini ya Nah terus ini misalkan kalau SMK ya Ini misalkan pagunya 64 kan Dibagi menjadi beberapa jalur pendaftaran ya Ini misalkan hanya 64 Misalkan di diafirmasi Misalkan SMK ya Nah SMK misalkan Di teknik kendaraan ringan Misalkan ini pagunya kan hanya 34 Sedangkan diafirmasi Ini kan hanya 2 Atau misalkan di jalur Yunasi lah Yunasi yang diterima itu kan hanya 3 Perjudusannya Karena kuotanya hanya 34 Nah ternyata pendaftarnya ini misalkan 100 Kan enggak mungkin 100 Kan itu diterima semua Yang diterima kan hanya 3 Ini bagaimana nanti cara Ringkingnya atau pemeringkatannya itu seperti apa Jika misalkan jaraknya sama Nilainya sama Ya misalkan berkasnya juga pendukungnya itu sama Itu bagaimana cara menentukan Pemeringkatannya atau ringkingnya Nanti kita akan bahas di video ini teman-teman ya Ini mengenai misalkan pagunya Ya jadi pagunya ya 25 Tapi pendaftarnya 100 atau lebih Itu bagaimana cara menentukan ringking Atau peringkatnya Ya untuk di semua jalur pendaftaran Nanti kita akan bahas di video ini Itu itu teman-teman silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Baik kalian-teman semua Kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like ya Silahkan Klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di nama resmi kita Di sini kita akan berbagi informasi ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Selamat menikmati informasi dari kami Dan semoga informasi ini bermanfaat ya Untuk kita semua Oke nah kita lanjutkan ya Jadi untuk menentukan peringkat atau ringking Bagi siapa yang diterima Jika pendaftarnya itu melebihi kota atau pagu ya Nah ini yang pertama Tentunya teman-teman sudah paham ya Nanti di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, atau tahap 5 Tentunya bisa saja ya Jadi pendaftarnya itu melebihi dari pagu Jadi pendaftar lebih besar dari pagu atau kebutuhan sekolah Nah tentunya kan harus di ringking Misalkan ringking satunya berapa, ringking duanya berapa Yang diterima itu kebutuhannya berapa Oke Yang pertama kita sudah paham ya Jadi di kota atau pagu atau apa namanya Kebutuhan sekolah di setiap jalur pendaftaran Ini untuk SMA kan sudah jelas ya Jadi sudah dibagi afirmasi 15% Dan seterusnya ya Sampai di tahap 5 ya Ada di nilai Kalau untuk SMA kan tahap 5 kan tidak ada ya Tahap 4 Jadi 1, 2, 4 Tahap terakhirnya adalah Yunasi Ini 50% ini sudah ada pagunya Ataupun di SMK juga sudah ada pagunya ya Kemarin kita sudah membahas khusus mengenai pagu Mungkin teman-teman nanti bisa cek Di video kita ya Mengenai disini ada namanya pagu Cari aja di playlist PPDB 2024 Teman-teman cari aja yang namanya pagu Nah ini ya Cara melihat atau menghitung pagu Ini nanti teman-teman bisa cek disini Nah terus yang menjadi pertanyaan teman-teman Bagaimana menentukan ya Ketika pagunya itu kecil Tetapi pendaftarnya besar Ya ini kita kasih contoh pagunya Ya ini Misalkan nanti teman-teman daftar ya Seperti yang kita jelaskan tadi Ini bagaimana cara menentukannya Ya itu ada namanya kriteria pemeringkatan Ya kriteria pemeringkatan ini ada Ya jadi kriteria pemeringkatan ini ada Karena pendaftarnya Ya itu lebih besar dari pagunya Atau kebutuhan sekolahnya Ya maka harus diadakan Pemeringkatan Ya ringgeng 1, ringgeng 2, dan seterusnya Nah ini Nah misalkan pendaftarnya kecil Misalkan pagunya 20 misalkan Nah ternyata pendaftarnya kan hanya 5 Ya berarti kan bisa saja semuanya masuk Jika mau di peseratan Paham ya Jadi misalkan kalau pagunya 10 Ya yang daftar itu 15 Berarti kan yang diambilkan hanya 10 Berarti yang 5 ini Dibuang atau tidak diterima Nah ini namanya Untuk menentukan 10 anak Ini berserahkan pagu yang diterima Itu bagaimana ini ada namanya kriteria pemeringkatan Nah oke kriteria pemeringkatan yang pertama Ini untuk jalur afirmasi Jalur afirmasi Ini kan ada 3 ya Ada anak buruh Ada afirmasi keluarga tidak mampu Dan juga disabilitas Nah ini Apabila pendaftar ini melebih pagu sekolah Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi Pagunya hanya 10 Yang daftar misalkan 20 Kan berarti ada 10 yang dibuang Yang diambil karena hanya 10 Nah maka untuk jalur afirmasi Nah afirmasi kan harus Dicek dulu ya Berkas-berkasnya yang di upload itu Sudah benar atau belum Memenuhi syarat atau belum ya Jika ternyata Banyak yang memenuhi syarat Yang memenuhi syarat Misalkan dari 20 pendaftar Misalkan 15 Ya misalkan 15 Nah ternyata yang diambil hanya 10 Berarti kan ada 5 yang dibuang Atau 5 yang tidak diterima Nah ini cara menentukannya Kriteria pemeringkatannya Untuk jalur afirmasi Yang pertama adalah Menggunakan jarak domisili Terdekat dengan sekolah tujuan Ini ya Jadi Ini jarak domisili Terdekat dengan sekolah tujuan Nah Yang kedua Jika masih sama Ternyata Berkasnya sama Oke Terus jaraknya sama Maka jika jarak domisili Terdekat dengan sekolah tujuan sama Artinya jaraknya sama ya Maka diperingkat Berdasarkan usianya Nah ya Jaraknya berapa Kok masih sama Maka dicek usianya Nah Jika usian dan jarak ini Masih sama Ya maka diperingkat Berdasarkan waktu Pendaftaran Paham ya Jadi ada tiga tingkatan Ya Pertama adalah jarak Jaraknya sama Dicek lagi usianya Usianya sama Cek lagi adalah Waktu pendaftaran Nah terus berikutnya Untuk jalur pindah tugas orang tua Jalur pindah tugas orang tua Ini sama ya Jadi jarak afirmasi Pindah tugas orang tua sama ya Yang pertama adalah Jarak domisili Jarak domisili masih sama Yang diambil adalah usianya Usianya yang lebih tua Teman-teman ya Terus berikutnya Jika usia dan jarak masih sama Maka diperingkat Berdasarkan waktu pendaftaran Ini untuk jalur afirmasi Dan pindah tugas orang tua sama Terus kalau lomba Nah ini beda Ya kalau lomba ini beda Untuk jalur lomba Nah kredit apa Peringkatannya Nah ini untuk bidang Akademik Ataupun non-akademik Yang penting adalah Berdasarkan skor prestasinya Jadi sertifikatnya itu Tingkat apa ya Apakah tingkat internasional Tingkat nasional Atau tingkat provinsi Atau tingkat kabupaten Nah ini dilihat dulu skornya berapa Nah jika skornya sama Ya sama Maka diperingkat berdasarkan Indeks sekolah asal Nah indeknya berapa Karena kemarin sudah kita bahas ya Cara melihat indeks Nah jika masih sama kedua Skor sama Indeks sama Ya maka diperingkat Berdasarkan rata nilai rapor Nah ini juga Digunakan ya Rata nilai rapor Terus Jika ketiganya sama ya Skornya sama Terus indeksnya sama Ya Terus nilai rapornya sama Ya maka Diperingkat berdasarkan Yang lebih tua Jadi usia calon pendidik Yang lebih tua Ini untuk prestasi lomba Nah terus Jadi pas nilai lomba Skornya berapa Pak nilainya berapa Ini sudah ada skornya ya Jadi skor prestasi Ini menurutkan ini Misalkan prestasinya Berjenjang atau individu Ini dilihat Nah skor peringkatnya Dilihat juaranya Ya dilihat Tingkatnya teman-teman ya Nah kalau misalkan Juara 1 Internasional Maka skornya adalah 128 Ini untuk prestasi Berjenjang individu Nah terus misalkan Ini untuk yang prestasi Berjenjang bergu Ya misalkan Cipak bola Belutangkis Misalkan ya Dan sebagainya Dilihat skornya Skor dilihat tingkatnya Ya misalkan Juara 1 pak Tingkat internasional Ya nilainya 64 Kalau misalkan Juara 3 Tingkatnya adalah Kabupaten kota Skornya 2 Terus untuk prestasi Tidak berjenjang individu Nah skornya berapa pak Nah ini cek aja Juarnya berapa Misalkan juara 3 ya Tingkatnya provinsi Berarti skornya adalah 4 Ya maka nanti di cek Yang pertama adalah skornya Skornya berapa Jika skor sama Maka dilihat Di kriteria kedua tadi Paham ya Terus prestasi Tidak berjenjang Tidak bergu Ini juga ada ya Skornya berapa Terus juara berapa Terus tingkatnya pak Nah disini sudah ada Skornya sendiri Jadi skornya ini sudah Ditentukan dari Provinsi ya Besarkan juknis Ini sudah ada Terus untuk hafiz pak Bagaimana Untuk hafiz kuruan Atau di golden ticket Ya dilihat skornya Ya kalau misalkan Teman-teman menggunakan Golden ticket Misalkan hafiz kuruan Misalkan Ya dilihat teman-teman Itu hafal jus berapa Misalkan saya hafal jus 5 pak 5 kan berarti Masuk rentang Di 1 sampai 6 Berarti skornya 4 Ya paham ya Terus nanti misalkan Saya hafal jus 20 pak 20 kan masuk disini ya Di rentang 18 sampai dengan 23 Berarti skornya berapa 32 Ya jadi untuk Jalur prestasi nilai Yang pertama dilihat adalah Skor nilainya Ya jika skor nilainya sama Maka tadi ada Pemeringkatan kedua Pemeringkatan kedua pak Bisa dilihat disini ya Di ini ya Nah jika ini Jika skor sama Maka bisa dilihat Berdasarkan indeks Sekolah asal Dan seterusnya Paham ya Terus berikutnya Untuk di golden ticket Kalau golden ticket ini Yang menjawab Ketua oasis Nah misalkan Penjual jumlah Pendapatan lebih dari 1 Maka peringkat Ketua Pada kriteria Pemeringkatan Hasil lomba Pada nomor 1 Poin 1 2 3 4 Dan 4 Nah ini Bukti sebagai keter Asis sederhana Jadi sama ya Dengan poin 1 2 3 Dan 4 Poin 1 2 3 4 Yang berarti kan ini Ini ya Poin 1 2 3 4 Ini berdasarkan Apa namanya Golden ticket Ya sama Terus delegasi Berarti kan nilai skornya Dihitung dengan cara ini Delegasi individu Setara dengan juara 3 Prestasi tidak berjenjang individu Sesuai tingkatannya Ini bisa dicek untuk Apa namanya Delegasi Dan sebagainya Terus yang berikutnya Adalah jalur riunasi Jalur riunasi tentu Yang pertama Itu adalah jaraknya Jarak terdekat Jelas ya Jika jaraknya sama Ya jika sama Maka Di peringkat berdasarkan usianya Ya usianya lebih tua Jadi misalkan jaraknya Pordo Pordo 100m Ya misalkan Gawing ya Kota ini 10 Kan ada nomor 10 Dan nomor 11 Ini kan dicek Misalkan jaraknya Pordo Berarti yang kedua adalah usianya Nomor 10 dan 11 Peringkat 10 dan 11 Usianya lebih mana Kalau misalkan 11 ini lebih tua Berarti dia yang masuk Itu ya Nah misalkan jarak usia Masih sama Maka beringkat berdasarkan Waktu pendaftaran Ini ya Ini untuk simulasi Pemeringkatannya Untuk jalur riunasi Nanti kita bahas Di video berikutnya Ini karena ada jarak radius Dan juga ada jarak sebaran Nanti kita akan bahas Di video berikutnya Oke yang terakhir Ini adalah jalur prestasi nilai akademik Jalur prestasi nilai akademik Ini tentunya Yang digunakan Nilai gabungannya Jumlah nilai akhir Nilai akhir gabungan Jadi dari gabungan rapor Terus indeks sekolah Dan juga akreditasi sekolah Maka disini kan muncul NA nya Nilai akhirnya berapa Ini yang digandingkan Nah misalkan nilai akhirnya sama Makanya dicari Nilai kedua adalah indeksnya Jadi misalkan sama ya Misalkan pagunya 10 Pendapatannya 15 Berarti kan ringking 9 Eh ringking 10 dan 11 Ini dicek nilainya Tepi tinggi mana Ya setelah nilainya sama Misalkan nilainya sama 85 Misalkan ya Sama 85 nya Nah ini kan Ringking 10 dan 11 Kan harus dicek dulu Karena yang diterima kan Danya 10 Maka dicek Nah ini Indeks sekolahnya Berapa Jadi sekolah mana ini ya 10 dan 11 ini Dicari dicek indeknya Indeknya lebih tinggi mana Misalkan tinggi Nomor 11 Berarti ini yang masuk Di urutan nomor 10 Yang 10 Jadi tidak masuk Dan berikutnya ya Terus misalkan nilai akhir sama Indeks masih sama Maka dilihat disini Indeks sama Maka dicek Nilai rapornya Rata Nilai rapor Pada mata pelajaran PAI PAI sama PKN Dan seterusnya Ini mungkin tidak sampai disini ya Mungkin sampai indeks Mungkin sudah selesai ya Karena Indeks sekolah itu kan Beda-beda Ya kalau masih sama semua Di poin 3 Wado semua ya Dari 1 2 3 Sama Maka dicek Jika jumlah nilai akhir sama Indeks sama Rata nilai rapor Mata pelajaran sama Maka Di peringkat Berdasarkan waktu Pendaftaran Jadi waktu pendaftaran ini Ya sangat kecil ya Peluangnya Ya jadi Teman-teman daftar di awal Atau di akhir ya Di akhir waktu Pendaftaran ya Cuma Tidak terlalu signifikan Karena Harus melewati Beberapa Tingkatan dulu Itu teman-teman Ya mungkin informasi Mengenai Cara menentukan Peringkatan atau ranking Untuk siswa yang diterima Jika Pendaftarnya Melebih Pagu Atau kebutuhan sekolah Ya Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh